Nah ngobrol soal imun, biasanya imun ini kan untuk menangkal penyakit ya atau melindungi diri kita dari penyakit Nah penyakit apa nih dok yang biasanya muncul di sela-sela pergantian musim ini Yang paling sering muncul sih paling ya yang mengganggu Hai sahabat PMI semuanya Jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo janggungan penting bareng PMI Nah untuk teman-teman semuanya yang lewat atau view video ini di Youtube channelnya PMI tolong jangan di skip Karena view dari kalian sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli Jangan lupa subscribe juga ya, jangan lupa like, komen, terus share Oke hari ini saya akan membahas tentang cara Jitu agar tetap sehat menjadi seorang rantau Ini khusus anak rantau ya Yang gak rantau minggir dulu, gak deng Biasanya ini tuh untuk mahasiswa yang mungkin sedang berada di bangku perkuliahan Atau mungkin orang yang bekerja di kota Solo Rumahnya Bayolali kerjanya di Solo Atau kayak saya, rumahnya di Soekarjo Kerjanya di Solo, ngakunya tetap di Solo Nah kita ada bintang tamu kita, ada dokter putri Terlihat Shining Simmering Splendid Ini tayangnya malam, salam malam dong Baru kali ini wanita mengakui kesalahan Anda sungguh luar biasa Oke dok, kalau kita lihat ya musim-musim terakhir ini Itu kan termasuk saya hari ini agak kurang well Bodinya kurang well Kalau kita lihat cuaca ini tuh kemarin hujan Hari ini pulungan asik Sa uangnya mataharinya sijing Satu orang satu ya Satu orang satu ya Barikin loro Otomatis kan itu tuh akan terpengaruh lah dokter Untuk kesehatan Nah ini pengaruhnya apa nih dok? Cuaca yang gonta ganti Nah di Indonesia itu kan sebenarnya cuma ada dua musim ya Musim hujan dan juga musim Kemarau Tapi untuk akhir-akhir ini memang kalau dulu-dulu sih biasanya bisa ditandai di bulan apa gitu Akan mulai muncul atau akan dimulainya musim penghujan begitu juga sebaiknya musim kemarau Nah tapi memang akhir-akhir ini memang cuaca kan tidak menentu ya Jadi antara musim hujan ke musim kemarau itu Ya bergantinya suka-suka Setelah dia moodnya dia Nah kayak gitu Kadang yang tiba-tiba mendadak hujan deras curah hujannya begitu banyak Terus tiba-tiba langsung panas yang benar-benar panasnya tuh nggak yang hangat Tapi benar-benar panas banget Langsung mak cering gitu ya Nah ya karena satu orang satu matahari itu tadi Benar-benar Akibatnya tetap ada ya secara nggak langsung itu tetap ada berpengaruh ke tubuh kita Nah yang jelas tubuh kita kan pastinya memerlukan adaptasi lagi yang tadinya dingin terus menjadi benar-benar panas kayak gitu Berarti tubuhnya tuh harus switchnya tepat ya dok Bar kademen panasan kademen panasan jadi pasir loh Ya kayak gitu makanya memang di pergantian musim seperti saat ini yang memang tidak menentu itu Ya kita tetap harus paling nggak tetap ada antibody kita Terus daya tahan tubuh kita tuh juga benar-benar harus fit Karena kan tetap mendadak harus selalu beradaptasi dengan cuaca yang ada di lingkungan sekitar Oke nah ngobrol soal imun Biasanya imun ini kan untuk menangkal penyakit ya Atau melindungi diri kita dari penyakit Nah penyakit apa nih dok yang biasanya muncul di sela-sela pergantian musim ini Yang paling sering muncul sih paling ya yang mengganggu saluran pernafasan ya Seperti batu, pil, kayak gitu Terus ya memang hujan mungkin sering intensitas hujannya sering jadi sering kehujanan Kayak gitu terus tiba-tiba besok panas jadi kayak sering meriang juga demam Kayak gitu kalau musim penghujan memang lebih banyak kesakitnya itu kayak untuk demam berdarah Kayak gitu itu kan memang Siklusnya begitu ya karena ada air menggenang gitu Oke Tapi kalau musim panas biasanya Lebih banyaknya sih ke dehidrasi ya sebenarnya gitu Tapi memang tidak dirasa gitu Banyak kan kayak gitu Memang kalau misalnya di dalam ruangan ber-ac gitu kan Kadang-kadang tidak merasa haus Tapi ketika di luar tiba-tiba cuacanya panas banget Ya gitu Benar-benar Nah biasanya itu terus terjadi kekurangan cairan jadi dehidrasi Kayak gitu memang perlu setiap hari itu kita memang perlu harus konsumsi air putih minimal 8 gelas per hari setara dengan 2 liter Itu memang kebutuhan cairan kita seperti itu Jadi memang tetap harus dicukupi Walaupun musim penghujan pun juga tetap harus dicukupi kebutuhan cairannya Oke Jangan anti sama air Anda Anda kena air itu tidak akan menjadi mermaid percayalah Oke Terus kalau hujan-hujan itu Anda jangan sengaja keluar untuk menutupi air mata Nangisnya tetap di rumah aja Terus apa nih dok selain menghidrasi tubuh Kira-kira hal apa saja yang bisa kita lakukan biar tetap bakoh gitu Intinya melakukan perilaku hidup sehat ya Nah itu yang utama memang mencukupi kebutuhan cairan Dengan kebutuhan cairan sebenarnya yang kita butuhkan adalah cairan yang bening Bersihnya tidak berwarna Sebaiknya itu ya Dicukupi kebutuhan air putih dalam sehari 8 gelas itu Terus berbanyak asupan makanan yang bernutrisi tinggi ya Seperti yang maksudnya berbanyak konsumsi buah, sayur kayak gitu Terus memang istirahat juga tetap harus cukup dan berkualitas Cukup aja tidak cukup ya Tidak hanya cukup tapi juga dipastikan benar-benar berkualitas Berkualitas itu ya nyanyak tidak sering terbangun-bangun seperti itu Nah itu yang sulit, apalagi wanita Hobinya overthinking Oke berarti Saya sih Oke berarti menghidrasi tubuh ya Dengan air yang air putih Air yang tidak berwarna Baiknya sih gitu Sesekali kalau misalnya ingin minum es ya tidak apa-apa lah Cuma tetap harus kebutuhan utamanya Tadi air putih ya tetap harus dicukupi Oke Sama yang penting lagi sih sebenarnya Lebih ke jangan males bergerak ya Nah ini nih Kadang ya pemuda zaman sekarang bergeraknya jari doang Scroll, 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 seman Sambil rebahan Anda kira Anda menonton video senam Anda sehat Tidak Itu yang paling harus diperhatikan ya Berarti cukupi cairan tubuh Makan makanan yang bergisi Jangan mager Istirahat yang cukup Istirahat cukup itu berapa? 8 jam ya berarti Normalnya idealnya seperti itu Tapi kalau misalnya memang tidak bisa sampai 8 jam 6-7 jam sudah cukup Yang penting adalah itu tadi Berkualitas tadi ya Berkualitas itu yang tidak sering kebangun Benar-benar tidurnya itu yang pulas Itu tidak yang benar-benar kebangun Tidak nangis Tidak nangis bangun Dwer Siapa yang sering malam-malam nangis kebangun ya kan Oke berarti itu tadi bisa Tipsnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Tidak susah kok ya kan dong Tidak susah kan untuk tidur tepat waktu jam 9 Itu tidak susah bagi yang tidak galau Kalau dia kaum-kaum galau ya mungkin agak susah Tapi kalau ngobrol soal kota Solo nih kan Kota Solo itu kan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi Bahwa kota Solo itu orang rumahnya mana-mana kerjanya di Solo Sekolahnya Eh sekolah rumahnya mana-mana Sekolahnya tetap di Solo Berarti kan itu tuh orang rantau ya Orang rantau Sekolahnya di Solo Terus kerjanya di Solo Nah ini ada gak sih dok Apakah orang rantau itu tuh lebih rentan kesehatannya Yang dibanding orang yang lokalan gitu Lokalan Lokalan Akamsi Kalau rantau mungkin karena lebih ke setiap hari Dia dituntut untuk kayak PP gitu ya Jadi perjalanannya kan Misal kalau dari Soekwarjo Ke solo Ke PP luar kota Kayak gitu ya Nah itu mungkin karena lebih sering ke PP itu sih Jadi mungkin juga mempengaruhi daya tahan tubuh Misal kalau misalnya daya tahan tubuhnya drop Otomatis kan juga berpengaruh Dia otomatis juga lebih lelah Karena juga selama di perjalanan Dia juga harus fokus ya di jalan Kayak gitu Entah maksudnya dengan cuaca yang panas Tinggin itu tadi kan juga pengaruh Misal sukses curah hujan tinggi Dia lebih sering kayak terpapan Apa hujan Dan juga sebaliknya Perjuangan rantau sih Kalau untuk penyakitnya apa nih Kalau penyakitnya Karena ya itu tadi sih Yang lebih sering untuk batu Pila Kayak gitu Kayak misalnya tipoid Karena dia juga mungkin makannya Lebih jarang di rumah ya Lebih seringnya makannya di jalan Maksudnya di warung Makan di jalan kering banget tuh Oh enggak Maksudnya Di warung Di warung gitu Beja lagi kalau anak kos ya Kalau anak kos memang dia stay di sini Kan banyak juga nih di Solo Kalau Apa Yang dari luar Solo Bahkan mungkin dari luar Pulau Jawa Banyak yang kuliah di sini juga Kalau anak kos Anak kos Kayak itu memang Lebih sering kayak ini Sakitnya Kayak Karena dia belajar Study ya di sini Otomatis dia lebih sering berbeda Mungkin itu Oke Berarti semua ada resikonya ya Kalau kayak gitu ya Lebih yang diserang mungkin Lampungnya Gastitis Kayak gitu Oke Berarti Anda anak kos dan anak rantau Tidak lepas dari penyakit guys Bukan berarti Anak kos lambungnya Jadi tamblek ya Enggak ya Tetap akan Ya tergantung Kitanya ya Tetap akan ada Ancaman-ancaman penyakit Tapi tergantung Bagaimana kita menjaga Imunitas tubuh kita Oke Ada prepare-nya Itu tadi Yang udah disampaikan Tadi di awal Memang tetap harus di prepare Dengan menjaga Imunitas tubuhnya Oke Nah tapi Khusus rantau nih dok Apa aja nih yang bisa dilakukan Selama dia berada di tanah perantauan ini Biar sehat terus Sehat terus Kunci utamanya tetap itu sih Pola hidup sehat Itu jelas Kalau memang misalnya Lebih mau ayem Tenang lagi Kalau memang dia punya asuransi Kesehatan Nah dengan asuransinya itu Bisa dimaksimalkan Digunakan di Tempat perantauannya Kayak gitu sih Apalagi sekarang Serba mudah ya Kayak nge-switch BPJS Kesehatan Mau pindah Itu kan udah Super easy Asal memang punya Mobile JKM Bisa langsung dipindah Dan memindahnya Juga tidak perlu Satu Kakak Jadi cukup Maksudnya Yang kuliah kan memang Cuman si anak aja Jadi kan kalau dulu Memang harus satu kakak Kalau sekarang Memang per Orang itu bisa Oh Oke 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 sih Nice ya Nice Berarti Ini PMI bersedia Untuk menyediakan layanan Kesehatan Orang rantau nih PMI Klinik pertama Khususnya Pasti kita menerima Karena Di klinik pertama Memang Selain untuk Pasien umum Kita juga menerima Pasien BBJS Oke Berarti bisalah ya Fas ke satunya Dipindah ke klinik pertama Misalnya Kalau misalnya kuliah Kan tidak hanya Satu dua hari Satu dua minggu Kan pasti lebih dari Satu bulan Bahkan kan minimal Mungkin kalau Dika tiga Tiga tahun Empat tahun Gitu ya Nah selama Maksudnya berada disini Supaya lebih aman Tenang Kayak gitu ya Sebaiknya Fasnya dipindah Di Disini Menyesuaikan Menyesuaikan domisili ya Karena ketika mungkin Pas pulang Berlibur Kan disana Emang hanya sementara Kalau disana Nanti bisa dialihkan Ke yang Pemakaian untuk Travelingnya Gitu Oke Berarti ada Fitur traveling Fitur Ada ya Bisa dipakai Untuk traveling Traveling itu Jadi kayak Misal Kita sedang melakukan Perjalanan Liburan Itu kalau misalnya Tidak lebih dari Satu minggu Ya kita Kalau misalnya Amit-amit Membutuhkan Melayang kesehatan Ya Itu bisa dipakai Maksimal Sampai Tiga kali Di bulan yang sama Jadi kalau Bulan berikutnya Mau pakai lagi Itu udah Tidak bisa Dianggapnya Dia udah stay Tinggal Menetap Disini Menetap Kalau Satu bulan Aja kan Tidak mungkin Ya mahasiswa Sekolah Cuma Satu bulan Oke Berarti Ada alternatif Lain Untuk mendukung Kesehatan Teman-teman Di Tanah Rantau Itu bisa Dengan Mendaftarkan BPJS Ke Faskes Satu Yang terdekat Sesuai Domisi Lina Kebetulan Kalau PMI Kota Surakata Ada di tengah Kota Dan kita Dekat dengan Beberapa Kampus Jadi teman-teman Bisa Untuk Mendaftarkan Faskes Satu BPJS Di klinik Pratama PMI Kota Surakarta Benar gak dok Benar sekali Apalagi kita juga Bukanya lebih panjangan 13 jam Kalau di Instasi Punya pemerintah Puskasman Kebanyakan Sampai siang Sampai siang aja Kita sampai Jam 21 Jam 9 malam Terus Kalau Bagi mereka Yang maksudnya Bekerja pun Tidak harus Melakukan izin Kalau Misalnya Mengendaki Melakukan Pemeriksaan Bisa di jam Setelah pulang kerja Itu juga bisa dilakukan Pemeriksaan Oke Buka sampai malam Jadi gak perlu Izin atasan Udah sakit Izin masih kena Apa ya Kena teguran atasan Waduh Kasian banget Mending ke PMI aja Yang buka sampai malam ya Tapi kalau Misalkan nih Mahasiswanya itu Sudah Terlanjur sakit Dia belum Baru nonton nih Dia baru nonton ini Ternyata kalau PMI itu Bisa melayani BBJS Dengan berbagai kelebihan Yang dimiliki oleh PMI Tapi dia sudah Terlanjur sakit Kira-kira bisa Minta tolongnya Kemana nih dok Kalau Dia periksa umum Bisa kemana aja ya Yang terdekat Memang di dokter Praktek Mandiri Kemudian Di klinik Juga banyak Di puskesma Juga bisa Atau bahkan Kalau misalnya Emergensi Bisa langsung ke IGD Ke rumah sakit Yang terdekat Tapi kalau misalnya Memang Dia memiliki Asuransi BBJS itu Ya dia bisa Langsung datang Ke vaskes Yang dia terdaftar Kayak gitu Oke Nah ini ngobrol soal Asuransi lagi BBJS nih Ini kan baru rame nih Katanya semua Penyakit itu Bisa semuanya Di cover BBJS Nyatanya saya Sakit demam Gini-gini Gak boleh nih Dirujung Gak boleh Gini-gini Nah Kita mau meluruskan Pelihara hal itu Apakah Benar Tidak semua Penyakit itu Bisa di cover Oleh BBJS Kalau yang terbaru Regulasi dari BBJS Yang terbaru Beragustus kemarin Memang Kalau untuk persalinan normal Itu memang Tidak di cover Dengan BBJS Oke Memang kehamilan itu kan Ya Sudah terencana Ya Dan terencana Nah itu memang Regulasi yang terbaru Kehamilan normal Atau Partus spontan Tanpa penyulit Itu memang Tidak di cover Dengan BBJS Cuma kalau Misalnya demam Demam itu Termasuk kriteria penyakit Yang sebenarnya Bisa dikelola Bisa diselesaikan Di vaskes pertama Jadi bukan kok Tidak di cover Sama BBJS Bisa Di cover Dengan BBJS Cuma penyakitnya Hanya di vaskes Tingkat pertama Oke Dan kadang orang panik Itu pengennya Buru-buru Langsung dirujuk ya Padahal sebenarnya Semua bisa di cover Asal sesuai Dengan Penyakit yang Diderita Gitu ya Oh Oke Oke Infonya ibu hamil Sudah tidak di cover BBJS ya bu Tolong bu Oke Next Berarti Intinya adalah Kalau misalkan Membutuhkan layanan Kesehatan Teman-teman bisa Langsung Mendaftarkan Vaskes satu BBJS nya Ke klinik pertama PMI Kota Surakarta ya Karena sekali lagi Semua penyakit Sebenarnya bisa di cover Asalkan sesuai Dengan Pengobatan Dan Pengobatan Dan tindakannya Itu sesuai Dengan penyakitnya Intinya Semua penyakit Sebenarnya bisa di cover Dengan BBJS Nah Yang tidak bisa Kita lakukan Adalah Ketika penyakit itu Sebenarnya bisa Diselesaikan di tingkat Pertama Cuman kita minta Untuk dirujuk Nah Yang tidak bisa Adalah Tidak bisa Semua penyakit itu Merujuk Dirujuk Ke rumah sakit Karena memang Kriterianya Itu dianggap Bisa diselesaikan Di Vaskes tingkat pertama Oke Jadi Ini sekalian edukasi Buat teman-teman semuanya Barangkali yang Menggunakan Fasilitas BBJS Untuk Kesehatannya Nah Ini jangan buru-buru Dirujuk Karena Pasti ada alasan tertentu Kenapa Klinik tersebut Tidak melakukan Rujukan Nah Itu berarti Kasusnya itu Masih bisa diselesaikan Di Vaskes 1 Kecuali Kalau memang Membutuhkan penanganan Spesialis Gitu kali ya Kalau yang di Vaskes pertama Memang Untuk Kes-kes Sakit-sakit ringan Yang Seperti Non-spesialistik Ya Kalau memang Yang harus dirujuk Itu ya Memang sudah Membutuhkan penanganan Jadi Spesialis Gitu Dan yang Melakukan screening Adalah Kami Dokter Yang nanti ada di Pas ke-satu Pas ke-satunya Gitu Oke Oke Nah ini dicatat ya Teman-teman Yang jelas yang tidak di cover Adalah Kelahiran spontan Atau kelahiran normal Tanpa penyulit Berarti ya Spontan Tanpa penyulit Nah kalau Ada penyulit kan Pasti ada tindakan medis yang lain Kalau misalnya penyulit kan Harus Disesar Nah itu tetap Masih bisa juga di cover Dengan BPJS Karena dianggap ada penyakitnya Ya penyulit itu Penyulitnya Oke Jadi silahkan Bapak Ibu yang mungkin Baru menikah Silahkan direncanakan Baik-baik Kalau mau punya anak ya Dok ya Bagaimana nanti Nah tabungannya harus cukup Karena Punya anak kan Tidak hanya Sehari dua hari ya Tapi sampai gede Sepanjang masa Betul Nah Ini kalau misalkan nih dok Ada orang yang Akhirnya Mendaftarkan Fas ke satu BPJSnya Itu ke klinik Platama PMI Solo Kira-kira kelebihan Apa aja sih Yang bisa mereka dapatkan Kalau misalnya Memang bulan ini Nanti mau mendaftar Pindah faskesnya Jadi aku udah keterima Sekolah di UNS Terus Karena pasti akan Meletap di sini Nah Mulai memindah faskesnya Kebetulan saat ini Tanggal 23 ya Kalau dipindahnya Hari ini Memang tidak bisa langsung aktif Nanti baru aktifnya Adalah per 1 November Oh gitu Terus Di bulan pertama Pas bergabung di klinik pertama Kita nanti Memberikan Injeksi Vitamin C free ya Khusus untuk Hanya di bulan pertama aja Gitu Kalau misalnya Rupiah kan ya Setarnya dengan 100 100 ribu Bosen Disuntik vitamin 100 ribu Itu kayak berharga banget Gitu Kayak dalam tubuh aku Ada vitamin Sebenarnya 100 ribu Langsung merah Gitu Untuk Di bulan pertama Bergabung Akan mendapatkan Booster vitamin C Yang kalau dirupiahkan Secara setara 100 ribu Tapi itu free Free Terus Oke lanjut Ada lagi kelebihannya Kemudian kita buka Lebih panjang 13 jam Jadi jam 8 pagi Sampai dengan jam 9 malam Gitu Oke Terus ada pelayanan Untuk kebidangan juga Kesehatan ibu dan anak Kemudian pelayanan fisioterapi Itu udah satu atap Terus yang terbaru Adalah pelayanan polikiki Satu atap Jadi kita tidak Sudah tidak perlu Merujuk ke klinik Atau Yang Ke vaskas lain Bisa semuanya Di tangan di sini Kemudian pelayanan farmasi Udah jadi satu atap juga Jadi ketika Kita sudah selesai berobat Obat-obatan juga Langsung kita Dapat Di sini Gitu Masa yuk Selara Awak Teng 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 Pindah Rono Nebus Obat Nebus Siki Aduh Untungnya Kalau di PMI Semuanya sudah Satu atap Ada Pelayanan Umum Perawatan Luka Modera Juga seperti Luka Lukus Diabetes Itu Kemudian Pelawatan Home visit Kalau misalnya Ada Mungkin Sudah Kamu rentah Simba-simbab Itu Mau berobat Susah Kita bisa Datang Ke rumah Untuk Memeriksa Bayanan Home Visit Juga Kitalah Layani Kemudian Ada Ambulan Gratis Juga Selama 24 jam Nah Itu Kalau Emergency Butuh Layanan Kesehatan Bisa langsung Telepon 6 bulan Karena Kita Ready 24 jam Gratis Oke Nice Oke Kalau Misalkan Teman-teman Mau tanya Terakhir Ingin Mendaftarkan BPJS Ke Klinik Pratama PMI Caranya Gimana Dok Bisa Langsung Lewat Mobile JKN Ada Fiturnya Ada Aplikasi Tinggal Pilih Cari Klinik Pratama PMI Kota Surakata Itu Nanti Udah Langsung Bisa Oke By Aplikasi Mobile JKN Oke Jadi Teman-teman Bisa Langsung Pindah Ya Sekarang Semuanya Serba Sudah Digital Sudah Dimudahkan Jadi Tidak Perlu Ke Kantor Ngantri Itu Sudah Gak Perlu Asal Memang Kita Punya Email Dan Nomornya Memang Tidak Pernah Diganti Memang Tidak Bermasalah Dengan Email Tinggal Download Aplikasi Mobile JKN Terus Kita Langsung Pilih Aplikasi Yang Untuk Pindah Vaskes Nanti Sudah Langsung Terpindah Saat Itu Juga Terpindah Saat Itu Juga Tapi Bisa Dipakainya Di Awal Bulat Kalau Memang Pindah Di Tanggal 23 Berarti Nanti Aktifnya Baru Per 1 November Kecuali Memang Kita Pindah Di Tanggal 31 Oktober Tanggal Satunya Bisa Langsung Apai Intinya Awal Bulan Setiap Awal Bulan Baru Bisa Dipakai Terserah Kalian Mau Pindah Kapan Bapak Ini Tetap Awal Bulan Yang Pindah Klinik Merata Saya Rasa Tidak Ada Klinik Pelayanannya Setotal Ini Kapan Lagi Kalian Mindah BPJS Dapat Booster Vitamin C Gratis Ada Layanan Home Visit Ambulan Gratis Semuanya Sudah Satu Atap Poligigi Fisioterapi Klinik Umum Terus Kebidanan Terus Ada Farmasinya Semua Sudah Satu Atap Terharu Buka Sampai Malam Sampai Jumlah Jadi Jumlah Pagi Sampai Jumlah Jumlah Kalau Teman Teman Semuanya Mungkin Terkekang Terkekang Terikat Dengan Jam Kantor Yang Biasanya Jam Kantor Pulangnya Jam Empat Barangkali Dengan Mendaftarkan BPJS Ke Vaske Satunya Di Klinik Ulatama PMI Teman Bisa Berkunjung Selepas Jam Kerja Oke Nice Sekali Dokter Putri Nanti Kapan Kita lanjut Lagi Jadi Kita Sangat Welcome Buat Teman Teman Yang Mau Datang Silahkan Nanti Beritemunya Dengan Dokter Putri Ada Dokter Yang Lain Juga Nanti Bisa Bertemu Dengan Dokter Yang Lain Juga Yang Sudah Siap Untuk Membantu Segala Keluhan Teman Teman Asal Jangan Mengeluh Tidak Dedet Karena Sama Jadi Gitu Dulu Podcast Kita Pada Hari Ini Kalau Teman Mau Tanya Bisa Tanya Lewat Kolom Komentar Atau Mungkin Bisa Menghubungi PMI Kota Surakarta Begitu Sampai Jumpa Di Podcast Capri PMI Solo Selanjutnya Dadah Sampai Sampai 時 Sabi Terima kasih.